Dari Banjarmasin, kita ke Tanah Laut. Pengadilan Negeri Playhari kelas 2 menggelar kampanye simpatik tolak suap, pungli, dan gratifikasi di pertigaan kompleks perkantoran Pemkap Tanah Laut Rabu kemarin. Selain berkampanye, jajaran PN Playhari juga bagikan hand sanitizer dan masker kepada pengendara. Pemasangan stiker di sejumlah armada roda 4 yang kebetulan berhenti di traffic light pertigaan perkantoran Pemkap Tala dilakukan jajaran Pengadilan Negeri Playhari kelas 2 Rabu kemarin. Pemasangan ini merupakan bagian dari kampanye simpatik PN Playhari yang diikuti seluruh pegawai dan para hakim serta panitra dalam upaya menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani. PN Playhari masuk dalam satuan kerja yang diusulkan Mahkamah Agung untuk mendapatkan predikat tersebut. Pengadilan Negeri Playhari kembali untuk melakukan kampanye simpatik Kampanye simpatik ini dalam rangka mewujudkan wilayah birokrasi bersih dan melayani di mana sebelumnya di tahun 2020, di Desember tepatnya Pengadilan Negeri Playhari telah berhasil meraih predikat wilayah bebas korupsi dalam rangka mewujudkan wilayah segeri kesihanku. Selain menggelar aksi simpatik, jajaran PN Playhari juga membagikan masker dan hand sanitizer kepada para pengguna jalan sebagai upaya ikut membantu Pemkap dan masyarakat dalam memerangi penyebaran COVID-19. Dari Tanah Laut, Zulkifli Yunus, Ainews melaporkan. Terima kasih telah menonton!